Karena akun saya mengalami gangguan sinyal, saya lanjutkan untuk presentasi saya mengenai penelitian terdahulu. Terdapat enam penelitian yang relevan pada penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian Ika Mayatun Hasana tahun 2020 dengan judul Representasi Feminisme dalam Novel Wedding Agreement, karya Miyajus, serta relevansinya dengan pembelajaran bahasa dan sastra DMA. Kedua penelitian sama-sama menggunakan kajian feminisme, namun objek penelitiannya berbeda yaitu cerpen dan novel. Penelitian relevan kedua oleh Tri Asuti dan Umiyati tahun 2018 dengan judul Nilai Budaya dan Feminisme dalam kumpulan cerpen Jeramba-Jeramba Malam, 10 cerpen terbaik, saya yang barang menulis cerpen lokalitas Lubuklinggau, karya Mimi, Laros, dan kawan-kawan. Kedua penelitian menggunakan kajian yang sama yaitu feminisme, namun ada penelitian Tri Asuti dan Umiyati ditambahkan dengan nilai budaya. Kemudian perbedaannya juga terletak pada objek kajiannya yaitu penelitian saya menggunakan novel, sedangkan Tri Asuti dan Umiyati menggunakan jepen. Penelitian relevan selanjutnya yaitu oleh Ian Gusti Jantan Ladita 2021 dengan judul The Individuation from Persona and Sedo on Sayaka Murata's Convenience to Woman. Penelitian ini sama-sama menggunakan objek novel dengan judul yang sama yaitu Gadis Minimarket, karya Sayaka Murata, namun bedanya pada kajiannya. Kajian pada penelitian saya menggunakan feminisme, sedangkan Ian Gusti Jantan Ladita menggunakan kajian psikologi sastra. Penelitian relevan selanjutnya yaitu oleh Nur Lisa tahun 2017 dengan judul kedudukan perempuan dalam kumpulan jepen saya karya jenar Maesha Ayu, Feminisme Maksis. Penelitian saya dengan Nur Lisa sama-sama menggunakan kajian feminisme maksis, namun objek penelitiannya berbeda. Penelitian selanjutnya oleh Sintia Nurika Irma tahun 2018 dengan judul nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Ibu karya Iwan Setiawan. Sama-sama menggunakan kajian nilai-nilai pendidikan karakter pada novel, namun judul novelnya berbeda. Dan yang keenam terakhir, penelitian oleh Hasinda Mawarni dan Sumartini tahun 2020 dengan judul Citra Toko Utama Rani, novel cerita tentang Rani, karya Heri Santoso kajian kritik sastra feminis. Penelitian saya dengan Hasinda sama-sama menggunakan kajian feminisme, namun judul novelnya berbeda. Selanjutnya, yaitu teori penunjang. Yang pertama, yaitu feminisme. Feminisme, menurut Hume, menyatakan bahwa ideologi pembebasan perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Yang kedua, yaitu feminisme maksum, yaitu opresi terhadap perempuan bukan hanya hasil tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat individu itu hidup, menurut Tong tahun 2010. Kemudian, yang ketiga, gender. Gender dipandang sebagai konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Rahman Syah, tahun 2016. Dan yang terakhir, mengenai nilai-nilai pendidikan karakter. Menurut Kemendikna, serdapat 18 nilai pendidikan karakter yang antara lain, religius, toleransi, jujur, kerja keras, disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, menghargai prestasi, cinta tanah air komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, tanggung jawab, peduli sosial. Kemudian, definisi konseptual tidak jauh berbeda dengan teori penunjang. Kemudian, kerangka berfikir. Pendekatan Feminisme Maksis, bentuk ketidakadilan gender, dan nilai pendidikan karakter kemendiknas. Kemudian, diurahkan sampai mendapat kesimpulan. Sebab selanjutnya, yakni, sebab tiga, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan Feminisme Maksis dan nilai pendidikan karakter. Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, kualitatif. Kemudian, kehadiran penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada novel Gadis Minimarket karya saya, Kemurata. Pengamatan terhadap novel dilakukan secara berulang dan berangsur-angsur untuk mendapatkan data yang valid. Fokus penelitian. Ada tiga, yaitu kajian Feminisme Maksis, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, dan 10 nilai pendidikan karakter kemendiknas. Lokasi penelitian. Penelitian ini tidak terkait dengan lokasi atau tempat penelitian, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan yang statis, melainkan penelitian analisis dinamis. Selanjutnya, data dan sumber data. Data penelitian ini, yaitu kata, frasa, atau kalimat yang terdapat dalam novel Gadis Minimarket, karya saya, Kamurata, yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Sumber data pada penelitian ini, yaitu novel Gadis Minimarket, karya saya, Kamurata. Teknik pengumpulan data, terdapat tiga, teknik baca, teknik catat, dan juga teknik pustaka. Kemudian, teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah data dalam periode tertentu. Teknik ini dikembangkan oleh Miles and Huberman. Sedangkan, langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam analisis data pada penelitian ini, meliputi empat, yaitu pengumpulan data, kemudian reduksi data, verifikasi data, dan penyajian data. Yang terakhir, yaitu pengecekan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data terbagi menjadi empat, yaitu triangulasi sumber, data, metode, dan teori. Namun, untuk menguji validitas data pada penelitian ini, menggunakan triangulasi teori, yaitu dilakukan peliti dengan menggunakan beberapa perspektif teori berbeda untuk membahas permasalahan yang dikaji. Dan presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ala tematik Mbak Kurnia atas presentasinya. Sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Penanya yang pertama, yaitu akan diberikan oleh Bapak Ahmad Tattoni M. Kepada Bapak Ahmad Tattoni M. Kami bersyukurkan. Oke, terima kasih Ibu Hase untuk kesempatannya. Saya apresiasi terkait rancangan proposal yang sudah disusun oleh Mbak Kurnia. Akunnya Mbak Kurnia. Saya mendapati cukup kuat ya di proposalnya, tapi ada beberapa hal yang membuat itu terasa seperti kurang begitu ya. Jadi, hal-hal itu sudah saya catat dan nanti silakan dipertanggungjawabkan. Ini untuk masalah teknis yang pertama, yakni pada penulisan daftar isi. Mbak Kurnia ketika menulis daftar isi khusus untuk bab 1, bab 2, bab 3, nah itu jangan diberi titik-titik itu loh ya. Jadi, kalau bab 1 disajarkan satu baris. Nah, kemudian di bab 2, babnya hilang. Di Mbak Kurnia itu babnya hilang. Kemudian di bab 3 terulang lagi seperti penulisan di bab 1. Jadi, nanti bab 1 pendahuluan baru langsung halaman berapa. Jadi, begitu ya. Itu berkait teknisnya. Nah, teknis yang lain, cek turitinya kemarin berapa Mbak Kurnia? Masih cukup tinggi Bapak, 69%. Ya, makanya saya menemukan nah, ini ada pengutipan yang kurang tepat. Ya, ada pengutipan tapi tidak ada bagaimana penulisan teknis kutipan. Tidak ada tahun bukunya, halamannya itu juga tidak ada. Menggunakan turnitin, menggunakan Mendeley apa tidak, Mbak Kurnia? Saya untuk kutipan itu masih manual, Bapak belum Mendeley. Oke, jadi nanti dipelajari ya Mendeley, diinstal di laptopnya, nanti dipelajari Mendeley-nya. Siap, Bapak. Banyak tutorial di sana. Kemudian terkait masuk yang lebih judul dulu ya, kebetulan ini yang muncul di halaman pertama adalah judul. Fokusnya Mbak Kurnia ini mau, dalam penelitanya apa fokus ini? Fokusnya Mbak Kurnia? Feminisme dan nilai pendidikan. Teorinya? Saya menggunakan Feminisme Maksis dan nilai pendidikan karakter Kementiknas. Objeknya? Novelnya ini ya? Oke, Bapak. Oke, jadi kalau di dalam fokusnya itu sudah bisa dijelaskan, berarti selanjutnya harus ada di latar belakang ya, tiga hal tadi. Saya temukan teori sudah ada di singgung sekilas di situ, bahkan delapan gagasan Feminisme sudah masuk untuk teori. tapi untuk fokus ya, untuk fokus saya tidak menemukan ya, untuk fokusnya. Nah, malahan yang lebih kuat ya, Mbak Kurnia mau membahas tentang teori Feminisme itu sendiri di latar belakang ya, tapi tidak masuk teori Feminisme di dalam novelnya ini tidak muncul. Ya, isu Feminismenya ya, tapi terbalik, di latar belakang itu ya, kamu memunculkan ulasan lebih fokus menuju ke teori Feminisme. Ya, sedangkan kamu mau mengkaji isu Feminisme, apa tadi? Feminisme dan gender ya? Itu tidak ada fenomena tentang isu itu. Ya, yang kamu bangun di latar belakang itu tidak ada. Atau ada? Coba dijelaskan. Ada atau tidak ada? Ada pembahasan tentang Feminisme Maksis di halaman 2. Saya tidak menanyakan Feminisme Maksisnya, itu kan teoretisnya, tetapi isu Feminisme, ya, isu Feminisme ini berarti harus diangkat dari objek, dan juga ada kaitannya dengan realita, sebagai kekuatan, yang kajian sastra. Nah, dua hal itu, apakah sudah masuk di latar belakang? Iya, Bapak, mungkin kurang menonjol. Kurang menonjol ya. Cuma bisa disampaikan. Karena yang ditonjolkan adalah aspek teorinya. Tadi, masih aspek teorinya. Belum aspek fenomena isu dan teori, fenomena isu ya, yang ada di dalam novel tersebut, kemudian fenomena isu dengan latar belakang kajian dengan objek kamu, ya, itu belum ada. Kemudian, di latar belakang, ya, setelah kamu membahas delapan gagasan Feminisme, kamu tidak menunjukkan dengan kuat, kenapa memilih Maksismenya, untuk kamu gunakan sebagai teorinya, ya, belum kuat alasannya di situ. Ya, jadi ada hal itu yang belum dikupas di latar belakang. Ya, nah, hal itu akhirnya berkaitan dengan rumusan masalahmu. Rumusan masalah yang pertama juga, tidak kuat akhirnya. Mengapa tidak kuat? Karena tidak ada di latar belakang. Kok tiba-tiba muncul hal baru di rumusan masalah pertama dan ketiga. Kalau rumusan masalah keduanya sudah di otak-atik di latar belakang. Tetapi rumusan masalah pertama dan rumusan masalah yang ketiga itu kurang kuat di singgung di latar belakangnya. Iya, iya, Bapak. Ya, nah, kemudian untuk manfaat sekarang ya. Untuk penulis, sebelum ke manfaat masuk ke teoretis ya. Penulisannya teoretis. Kalau teori pakai I, kalau teoretis pakai E ya. Bukan pakai I. Iya, masih banyak tata bahasa yang nanti harus dicermati dengan baik ya. Karena saya terlihat masih banyak kedodoran ya. Dan untuk manfaat ya. Kamu menulis manfaat peneliti, manfaat pembaca, dan manfaat siswa. Saya rasa di situ tumpang tindi. Pembaca yang dimaksudkan di situ setidaknya lebih tepat sebagai manfaat peneliti. Untuk penelitian kayak gitu. Atau pembaca yang bagaimana yang dimaksudkan di situ. Coba dijelaskan. Ini kan saya akan membahas feminisme dan nilai pendidikan karakter. Jadi yang pembaca di sini saya maksudkan itu seperti mahasiswa atau peneliti lainnya. Kemudian yang siswa itu kan untuk pendidikan karakternya itu Pak. Ya nanti berarti diperbaiki ya. Ini tumpang tindi. Gila. Tidak jelas ini sasarannya yang mana ya. Tidak jelas tumpang tindi. Kemudian masuk ke teori sekarang. Tadi kan sudah disebutkan dengan jelas di awal bahwa nanti lebih fokusnya ke maks. Gitu ya. Jadi kayak gitulah. Yang perlu ditambahkan di dalam teorinya. Yang pertama adalah. Kamu sep. Ini terbalik di latar belakang tadi. Kamu menyebutkan delapan gagasan feminisme. Aliran-aliran dari awal ya. Hingga akhir. Ada delapan gagasan. Tapi. Di bab dua malah tidak ada. Harusnya di bab dua ini semakin kuat. Semakin kokoh. Karena di latar belakang merupakan cuplikannya. Jadi di bab dua harusnya lebih banyak. Tapi loh kok tidak ada. Kok terbalik apa? Jangan-jangan di latar belakang tadi harusnya ada di bab dua ya. Nah. Pemikiran saya seperti itu ya. Betul seperti itu ya. Memang tidak ada ya. Nah. Harusnya kan dibahas. Harusnya dibahas delapan aliran tadi. Delapan spesifikasi tentang feminisme. Jadi kamu membuat sub sebelum max. Itu tentang sejarah teori. Pencetusnya. Dan kerangka kerja masing-masing delapan aliran feminisme itu. Ya itu di subab pertama. Nah setelah itu untuk subab akhir sebelum menuju max. Kamu jelaskan anda kenapa memilih max. Ya. Jadi di situ. Nah kemudian setelah itu baru membahas tentang feminisme maxnya secara keseluruhan. Secara mendetail definisinya bagaimana. Konsep kerjanya bagaimana. Ini lahir dari fenomena apa. Sehingga nanti ketika di bab empat ya. Pengkajian itu benar-benar ketemu. Nah. Karena sudah masuk di feminisme max. Sekarang pertanyaan saya muncul. Kenapa kamu memilih max tidak memilih yang lain? Karena feminisme max ini kan mengatakan. Kalau opresi atau penindasan perempuan itu. Didasarkan dari patriarki atau lingkungan sosialnya yang menindas. Nah. Cerita dari novel saya ini. Tokoh Keiko itu juga mengalami opresi. Karena tindasan dari lingkungan sekitarnya itu Pak. Yang menjunjung tinggi sistem patriarki dan pelebelan gender perempuan. Opininya saya terima. Tetapi itu harus dijelaskan secara tertulis nanti. Itu harus muncul di latar belakang. Ya. Nah. Itulah fungsinya kenapa kamu memunculkan fenomena isu di awal. Ya. Fenomena-fenomena apa. Sehingga nanti fenomena ini lebih tepat mengarah ke teori apa. Nah. Kalau sekarang ya opininya saya terima. Tapi belum ada buktinya. Ya. Nah nanti jangan-jangan lebih ke teori yang lain. Feminisme yang lain. Ya kan. Karena kamu tidak menunjukkan data di latar belakang. Tapi opininya saya terima. Jadi itu. Kemudian sekarang sudah masuk ke bab tiga. Di bab tiga. Ya. Untuk pengambilan data. Ya. Kamu ada hal yang ingin saya tanyakan terkait setelah pengumpulan data. Ya. Kamu melakukan reduksi data. Reduksi data yang kamu maksudkan di sini bagaimana proses kerjanya? Itu pengklasifikasian datanya Pak. Jadi. Mana yang sesuai. Misalnya yang ketidakadilan gender. Mana yang masuk subordinasi. Mana yang masuk marginalisasi. Gitu Pak. Jadi langkah awal pengumpulan data. Ya. Itu berarti yang bagaimana yang dimaksudkan. Coba dijelaskan sampai tahap reduksi data. Pengumpulan data. Itu mencatatkan mana saja data yang berkaitan dengan fokus penelitian saya. Kemudian ketika reduksi. Diklasifikasi lagi. Dan juga disaring lagi. Mana yang masuk ke dalam. Sesuai itu tadi Pak. Sesuai kelompoknya. Nah kemudian di verifikasinya. Di verifikasinya menggunakan triangulasi teori. Nah coba dijelaskan. Bagaimana kamu melakukannya. Triangulasi teori berarti nanti permasalahan yang saya kaji itu. Dilihat dari berbagai teori lainnya. Misalnya dari. Misalnya saya menggunakan bukunya Tong. Kemudian dilihat juga dari bukunya Alfian Rohman Syad. Dan lain sebagainya gitu Pak. Yang dilihat apanya? Data saya. Ya maksudnya. Beri contoh yang konkret. Misalkan contoh data saya itu Keiko yang ditanya kapan menikah. Padahal dia tidak mau, belum memilih untuk menikah. Kemudian itu kan misalnya menurut Tong. Itu kan masuk pada Feminism Maksis. Apakah kalau di dalam penjelasan bukunya Alfian Rohman Syad juga. Itu termasuk analisis Feminism Maksis atau tidak. Dan buku terkait lainnya. Coba. Oh semacam itu. Oke. Jadi terang hanya menggunakan triangulasi teori ya. Ada sedangkan di judulmu nilai pendidikan karakter. Nah validasinya bagaimana? Untuk nilai pendidikan karakter ini saya fokuskan pada kemen di kelas Pak. Dengan proses yang sama. Tidak ada validasi ahli dari pengajar? Tidak Bapak. Tidak ya? Apakah cukup hanya dengan validasi teori? Untuk yang Feminism Maksis saya rasa cukup. Untuk yang pendidikan karakter insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Oke. Jadi itu saja yang perlu saya klasifikasikan. Tentunya masih banyak apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik catatan maupun pertanyaan. Sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan cukup maksimal. Walaupun masih kurang baik gitu ya. Tapi sudah cukup maksimal. Oke. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Bapak Fatoni atas masukannya. Penanyaan berikutnya yaitu kepada Bapak Engkin Suwan dan MPD. Kepada Bapak Engkin dipersilahkan. Jangan lupa. Terima kasih.